Intro Hai everyone, Afi here Di video kali ini aku pengen ngebahas satu rangkaian dari satu brand lokal Yang semua produknya itu tuh menggunakan satu ingredients yang akhir-akhir ini lagi sering aku omongin Yaitu baku ciol Nah produknya adalah La Coco Baku Ciol Series Kalau kalian memang lagi mikir-mikir nih untuk nyobain produk ini dan lagi cari reviewnya Tonton terus ya video ini Kalau kamu wondering sebenarnya apa sih baku ciol itu berasal dari mana? Terus manfaatnya apa untuk kulit? Apa sih keistimewaannya? Kenapa semua brand atau banyak brand akhir-akhir ini menggunakan baku ciol sebagai salah satu main ingredientsnya? Nah kamu tonton dulu videoku yang ngebahas mengenai baku ciol ya Tapi versi singkatnya adalah baku ciol ini tuh disebut-sebut sebagai alternatif dari retinol Tapi yang lebih gentle, lebih ramah untuk kulit, lebih minim iritasi dan juga lebih aman untuk digunakan oleh orang-orang dengan kulit sensitif Kayak aku misalnya atau juga dengan ibu hamil gitu ya Nah setelah aku nyobain berbagai macam produk dengan menggunakan baku ciol Dan aku juga bandingin dengan produk-produk retinol yang sebelumnya aku pakai Kayaknya sih ada sedikit perbedaan gitu ya Maksudnya gini, ya sebenernya mungkin baku ciol itu memang punya efek yang mirip-mirip dengan retinol Tapi baku ciol as its own ingredient actually has a lot of benefits to our skin Jadi tanpa harus dibandingkan dengan retinol pun Sebenernya menggunakan produk skincare dengan baku ciol itu ada banget manfaatnya gitu ya Jadi sebenernya kamu tidak perlu memilih salah satu aja gitu ya Kalau misalnya kamu tetap mau pakai retinol, nggak apa-apa banget kamu gabungin dengan baku ciol Karena ada beberapa studi malah yang bilang kalau misalnya penggunaan retinol barengan dengan baku ciol itu akan lebih bagus hasilnya Tapi kalau misalnya kamu itu belum mau pakai retinol for whatever reason Atau mungkin kamu tuh kulitin sama kayak aku yang sensitif, yang agak rewel gitu ya Kalau misalnya pakai active ingredients yang lebih strong, yaudah Kalau gitu kamu bisa pakai baku ciol Karena baku ciol ini sebagai satu ingredients juga punya banyak manfaat untuk kulit Hasilnya juga bagus, terutama kalau misalnya produknya itu di dalam satu formulation yang bagus gitu ya Asal kita mungkin kayak jangan berharap kalau misalnya hasilnya itu akan sama persis dengan retinol Karena seperti aku bilang tadi di awal, dia ini dua ingredients yang berbeda gitu ya Dan retinol sendiri itu kan merupakan kandungan yang udah lama banget dipakai untuk produk anti-aging Udah banyak banget penelitiannya gitu ya Jadi memang nggak bisa 100% dibandingkan dengan baku ciol yang relatif masih baru, baru-baru ditemukan Belum terlalu banyak juga penelitiannya Having said that, seperti aku bilang tadi, aku udah nyobain berbagai macam produk baku ciol Dan memang semua itu tuh tergantung dari formulasinya juga ya gitu Maksudnya walaupun dua produk sama-sama menggunakan baku ciol Efeknya mungkin beda di kulit kita karena tergantung gimana produk tersebut itu diformulasikan Khusus untuk La Coco Baku Ciol Series, karena aku pakenya udah cukup lama, udah dua bulan lebih gitu ya I could say that they are really great products with great formula Dan aku mau share pengalaman aku menggunakannya Jadi ada empat produk dari rangkaian La Coco Baku Ciol Series ini Kita bahas satu persatu ya Kita mulai dari Baku Ciol Sheet Mask Jadi waktu pertama kali nyoba Baku Ciol Sheet Mask ini Aku kayak udah tau bahwa ini kayaknya bakalan jadi salah satu sheet mask favorit aku sih Karena kita bahas dari bahannya dulu ya Jadi kalau sheet mask biasa, itu kan biasanya tuh dari kayak semacam fabric gitu ya Jadi kayak kain gitu atau bentuknya itu gel karena ada juga sheet mask yang terbuat dari hydrogel Nah kalau sheet masknya La Coco Baku Ciol ini tuh beda gitu ya Jadi dia itu sheet masknya itu bahannya itu terbuat dari fermentasi kelapa gitu Jadi memang lucu sih kayak agak almost jelly-like but not exactly jelly-like Susah ngejelasin ya ya Tapi pokoknya dia tuh elastis gitu, lentur-lentur gitu Dan kuat banget Jadi kalau misalnya agak di tarik-tarik dikit pun dia gak akan robek Ya aku suka banget pada saat diaplikasikan ke muka Dia itu tuh nempelnya mantep ya Jadi gak bakal geser-geser Gak bakal pindah-pindah Jadi tuh nyaman banget deh pokoknya Bener-bener mantep banget ke kulitnya Nah karena dia terbuat dari fermentasi kelapa Dia itu juga biodegradable Jadi katanya sih materi si sheet masknya itu tuh akan terurai dalam waktu 45 hari And that's great news Jadi artinya kita tidak menumpuk sampah gitu ya Dengan menggunakan La Coco sheet mask Baku Ciol ini Of course ininya kamu bisa simpen Abis itu kamu kumpulkan untuk kamu berikan ke organisasi-organisasi yang mengelola sampah Nah jumlah essence-nya sendiri di dalam sheet mask ini tuh pas gitu ya Karena ada beberapa sheet mask yang kayak basah banget Jadi lempah banget gitu kan Yang pada saat kita keluarin dari bungkusnya aja dia akan netes-netes Tapi ada juga yang kurang banyak gitu Sehingga pas kita udah lepas sheet masknya aku kayak gak berasa pake apa-apa Nah kalau ini tuh pas Kalau menurut aku jumlahnya gitu ya essence-nya itu Terus di dalamnya sendiri selain baku Ciol Itu juga ada ekstrak beberapa tumbuhan Salah satunya adalah bunga Victoria Amazonica Yang bisa menambahkan hidrasi ke kulit Sekaligus bisa mencerahkan juga Terus ada niacinamide-nya sebanyak 1% Terus juga ada willow bark extract juga Nah jadi sheet mask ini tuh aku ngerasanya yang cukup instant gitu ya Jadi maksudnya 1 kali pemakaian aja udah kerasa Itu adalah kulit aku jadi lebih kalem As you know I struggle with redness every single day Dan kalau pake ini walaupun mungkin redness-nya tuh gak totally gone Tapi rasa banget kulit aku jauh lebih nyaman Jauh lebih tenang, lebih sooth gitu ya Dan kemerahanmu pun sedikit berkurang Dan kombinasi ingredients yang di dalamnya sini ya Kayak baku Ciol, niacinamide-nya gitu ya Memang itu tadi gitu ya membuat kulit jadi lebih tenang Sekaligus juga aku ngerasanya tuh lebih cerah gitu ya Jadi kayak pokoknya lebih sehat aja keliatannya kulit setelah pake ini Jadi aku bener-bener suka banget sama sheet mask ini Jadi kalau misalnya kamu tuh pengen cobain La Coco Baku Ciol Series ini Tapi kayak masih ragu-ragu yang mana ya Cobain deh sheet mask-nya Karena ini enak banget dan kalau menurutku sih kalian akan suka Oke sekarang kita akan bahas produk kedua dari La Coco Baku Ciol Series Yaitu 5% Baku Ciol Essence Jadi Baku Ciol itu kan merupakan senyawa aktif yang ada di tumbuhan yang namanya Soralea Corilifolia Dan tumbuhan ini tuh banyak ditemukan di India Makanya sudah beratus-ratus tahun digunakan sebagai bagian dari pengobatan Ayuverda di India Nah kalau misalnya Baku Ciol yang digunakan di produk-produk skincare-nya La Coco ini tuh ada 2 jenis sebenarnya ya Nah kalau yang digunakan di Essence-nya La Coco ini Dia itu sebenarnya merupakan ekstraksi dari biji babci yang diambil dari tanaman yang sama gitu ya Soralea Corilifolia tadi Nah dari proses ekstraksi monomolekul itu tadi didapatkan Baku Ciol Jadi senyawa Baku Ciol itu didapatkan katanya sih dengan tingkat kemurnian sebesar 99% Nah jadi 5% yang ada di Essence ini tuh adalah merupakan ekstrak tumbuhan Soralea Corilifolia tadi Terus di dalam Essence ini juga ada beberapa kandungan yang punya fungsi berbeda-beda gitu ya Kayak misalnya ada 3% niacinamide dan juga ada 1% white gen Ini tuh skin brightening ingredients Jadi bisa membantu untuk membuat kulit kita kelihatan lebih bersih, lebih cerah gitu ya Sekaligus memudarkan noda-noda hitam Terus dia juga ada salicylic acid-nya yang bisa ngebantu untuk menekan peradangan di kulit kita Membantu mengatasi jerawat juga Terus ada hyaluronic acid-nya juga yang kita semua tahu lah ya Merupakan humectan yang bagus banget sebagai hydrator untuk kulit kita Jadi memang Essence ini tuh diformulasikan untuk membantu kita mengatasi tanda-tanda penuaan Bisa mengatasi jerawat juga dan juga untuk mencerahkan Aku sendiri yang sangat-sangat kerasa dengan menggunakan Essence ini adalah efek anti-peradangan dan anti-jerawatnya itu gitu ya Jadi nanti aku tunjukin di foto ya Jadi pada saat itu aku lagi ada jerawat di pipi kanan yang lumayan parah Tiba-tiba aja muncul Terus aku pakai ini rutin Dan dalam waktu sekitar seminggu aja itu jerawatnya udah jauh-jauh berkurang Dan juga area sekitar jerawatnya yang tadinya tuh kemerahan dan kayak meradang banget Itu juga jauh lebih tenang Nah kalau untuk efek mencerahkannya yes Aku melihat banget kalau misalnya selama aku menggunakan Essence ini tuh Kulit aku kerasa lebih cerah, lebih radiant gitu ya Lebih berseri-seri Tapi kalau untuk tanda-tanda penuaannya sendiri Aku bisa bilang kalau belum melihat secara signifikan resultnya Bisa jadi karena memang aku butuh waktu lebih lama untuk menggunakannya Untuk bener-bener lihat apakah ini punya itu tadi gitu ya Bisa membuat tanda-tanda penuaan di kulit aku berkurang kayak misalnya garis-garis halus Ataupun juga kerutan Oh ya untuk teksturnya sendiri aku suka banget sama Essence ini Karena dia itu Essence yang watery gitu ya Jadi kalau dipakai itu cepat banget nyerapnya Jadi kayak aku ngerasanya kalau kita layer dengan produk apapun setelahnya itu dia gak lama gitu ya Gak lengket dan gak heavy juga rasanya Jadi kalau misalnya kamu tuh kulitnya mungkin cenderung berminyak Berjerawat juga gitu ya Kayaknya kamu akan suka deh sama Essence ini Nah ini tuh disarankannya pakenya sekitar 2 tetes aja Bisa pagi dan malam hari Bisa pagi aja atau malam hari aja Atau dua-duanya pagi dan malam lebih bagus 2 tetes aja udah cukup Dan sebenernya sih kalau dari lapoponya sendiri belum menyarankan ini digunakan sama ibu hamil Kenapa? Karena memang belum ada penelitiannya yang cukup membuktikan Kalau baku cio di persentase 5% itu aman digunakan ibu hamil Jadi sebaiknya kamu tetep konsultasi ke dokter kamu aja ya Produk ini tuh juga gak ada fragrance-nya Jadi kalau misalnya in case kulit kamu emang sensitif sama wawangian Ini aman kok Dari Essence-nya lanjut untuk membahas moisturizer-nya Jadi La Coco Baku Cio Series ini mengeluarkan 2 jenis moisturizer Yang pertama adalah day cream Yang kedua adalah night cream Ini mungkin agak mirip-mirip packagingnya Tapi cara gampang untuk melihatnya adalah Kalau yang day cream dia warnanya lilac yang lebih muda Kalau night cream itu warnanya lebih gelap Warnanya lebih ungu gitu ya Sesuai warna langit lah Nah kita bahas day cream-nya dulu ya Jadi di dalam day cream ini yang digunakan adalah baku cio Jadi seperti aku bilang tadi ya Kalau Essence-nya itu kan menggunakan 5% ekstrak soralea corilifolia Kalau yang ini tuh baku cio Dan konsentrasinya sebesar 2% Selain itu di dalam ini juga ada nice mud-nya Ada licorice extract Ada bisa bolol juga Dan itu tuh merupakan kandungan yang memang bisa menenangkan kulit Melembabkan kulit Menjaga pertahanan kulit atau skin barrier kita gitu ya Oh terus di dalamnya juga ada UV filter-nya Tapi memang tidak disebutkan berapa SPF-nya Jadi memang tetap disarankan kamu untuk menggunakan sunscreen yang terpisah gitu ya Setelah menggunakan day cream ini Creamnya sendiri itu menurut aku sangat-sangat ringan Jadi dia sebenarnya lebih kayak lotion sih ya Kalau menurut aku Sangat ringan, sangat mudah diratakan Nggak ada rasa heavy sama sekali di kulit Nggak ada rasa pliket di kulit gitu ya Jadi kalau kamu tipe yang nggak bisa nih Pakai cream yang lengket-lengket gitu kan di pagi hari Apalagi kan kita akan layer dengan sunscreen gitu ya Kemungkinan kamu akan suka banget sih sama ini Because it's so lightweight Jujur karena kulit aku kering banget Aku biasanya layering day cream ini dengan produk lain yang juga melembabkan Kayak misalnya sebelumnya aku pakai face oil Atau pakai emulsion Atau pakai serum yang lebih rich lah gitu ya Karena ya itu kulit aku tuh kering banget Dan ini memang day cream yang lightweight banget Cuma yang aku suka adalah Karena mungkin dia ada niacinamide-nya Ada setelah asetika Jadi juga aku bilang dia ada bisa bololnya gitu ya Yang ngebantu kulit aku tuh untuk kayak lebih kalem gitu ya Jadi memang itu yang aku derasain ya Pada saat dipakaiin ke kulit itu ada rasa soothingnya Ada rasa sedikit rasa dinginnya gitu Jadi nyaman banget dipakai di siang hari Tips juga nih ya Untuk kamu yang kulitnya berjerawat Dan mungkin kamu lagi pakai beberapa produk treatment untuk jerawat Biasanya kan kulit kamu itu agak kerasa kering Agak kerasa sensitize gitu ya Karena obat jerawatnya Tapi kamu juga nggak bisa pakai produk yang terlalu rich gitu kan Karena takut nanti menyumbat pori-pori Nah aku rekomen banget pakai ini sih Karena dia ada efek soothingnya gitu ya Ada efek melembabkannya juga Tapi tanpa weighing down your skin Tanpa membuat pori-pori kamu juga berpotensi untuk tersumbat Nah sekarang kita ngebahas night creamnya Kalau night creamnya dibandingkan dengan day creamnya Teksturnya itu sedikit lebih thick Lebih oklusif rasanya Jadi memang lebih cocok untuk digunakan di malam hari Dimana biasanya kulit kita memang membutuhkan kelembapan ekstra Kandungannya mirip-mirip dengan day creamnya Jadi ada 2% Bagusio-nya Ada 2% Aisinamide-nya Ada centella asiatica juga Tapi di dalam night creamnya ini tuh ada bambu stem extract Yang bisa membantu untuk melembabkan kulit Dan juga membantu meredakan iritasi di kulit Night creamnya ini kalau digabungkan dengan essence-nya memang bagus banget sih ya Aku notice banget kalau misalnya kulit aku bangun-bangun itu jadi kerasa lebih plump Lebih sehat, lebih lembab juga, lebih cerah juga Kalau misalnya aku menggunakan essence-nya digabungin dengan night creamnya ini Dan seperti aku bilang tadi ya Kan essence-nya ini kan dia ringan, cepat menyerap gitu kan Dan jadinya tuh kayak zat aktif yang di sini Itu dilindungi oleh si night creamnya ini semalaman Untuk daya melembabkannya sendiri Di kulit aku yang kering Ini cukup melembabkan Tapi memang aku pakenya biasanya agak banyak gitu ya jumlahnya Jadi dia tuh memang kayak Itu tadi ya, oklusif Jadi ada kayak semacam lapisan di atas kulit gitu kan Tapi tetap nggak rasa heavy Nah kalau misalnya kamu kulitnya berminyak Mungkin kamu nggak perlu pakai banyak-banyak sih Karena sedikit aja dia udah sangat-sangat melembabkan kok Sekian review aku Tentang produk-produk yang laku aku Baku Chill Series Overall aku suka banget sama produk-produk ini I will continue using it I am also a believer in baku chill Sepertinya karena kulit aku tuh makin kesini makin sensitif gitu ya Aku udah jadi semakin susah mentoleransi retinol Ataupun strong actives lainnya Jadi aku seneng banget kalau misalnya nemu produk atau ingredients Yang works well on my skin Tapi dengan resiko iritasi yang sangat-sangat minim Nah aku menemukannya di produk-produk laku ko baku chill ini sih gitu Jadi kalau misalnya kalian mungkin kulitnya sama kayak aku ya Sensitif Atau kalian juga ngalamin jerawat Karena menurut aku ini juga efektif untuk kulit yang berjerawat gitu ya Atau kamu pengen Yaitu dapetin produk-produk yang punya efek Mencerahkan, melembabkan Mencegah tanda-tanda penuaan Kamu bisa cobain laku ko baku chill series ini Kamu sendiri gimana? Udah cobain apa belum? Produk-produk laku ko baku chill? Silahkan tinggalin pendapat kamu di komen box di bawah ya Kita ketemu lagi di video berikutnya Thank you so much for watching everyone Bye Bye